Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan pernyataan Edi Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Mabruri menjelaskan Edi Mulyadi memang pernah menjadi calon legislatif atau caleg dari PKS pada pemilu tahun 2019 lalu. Namun setelah proses pemilu usai, hingga kini Edi Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Mabruri pun menegaskan pernyataan Edi Mulyadi tentang Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan dan Prabowo. Tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Sebelumnya beredar sebuah video di Youtube di mana Edi Mulyadi menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Video itu lantas viral ketika momen Edi Mulyadi mengkritik lahan IKN tidak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi dengan menyebut tempat jin buang anak. Selain itu, Edi juga menyebutkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, seperti macan yang jadi mengeong. Menanggapi hinaan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Kony Lulita Rumondor, melaporkan Edi Mulyadi ke pihak kepolisian. Kabit Humas Polda Sulawesi Utara, Pembestor Julius Abraham Abbas, membenarkan. Pihaknya telah menerima laporan dari Kony Lulita. Dia juga membenarkan, terlapor dalam kasus ini merupakan Edi Mulyadi atas dugaan ujaran kebencian. Kemudian, Forum Pemuda Litas Agama Provinsi Kalimantan Timur juga melaporkan Edi Mulyadi ke Mapol Res Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 23 Januari 2022 malam. Edi dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian dan rasisme terhadap masyarakat Kalimantan. Dikutip dari Kompas TV, menurut pelapor Daniel Sihotang, ucapan Edi Mulyadi melukai masyarakat Kalimantan karena tidak menghormati persatuan dan kesatuan. Daniel juga menyebut ucapan Edi Mulyadi tidak menghargai perbedaan antar golongan. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak gendruwa, ngapain gue bangun di sana? Mana mau dia tinggal Gunung Sarai, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gue mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras bernyataan Iti Mulyadi CS yang dengan terang-terangan telah menghina, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata ujalan keberuntian terhadap hak-hak dan masyarakat adat Kalimantan. Kami masyarakat! Kami masyarakat! Kami masyarakat!